Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas kembali Pepcoin dengan sebuah informasi yang cukup sensitif. Pertama, adanya salah seorang yang telah memperkirakan bahwa Pepcoin akan terjadi penurunan yang cukup dalam. Kedua, salah satu wallet dari developer Pepcoin telah melakukan penjualan berkali-kali. Dengan sebuah keuntungan yang didapatkan mencapai 38 jutaan USD. Namun hanya sekitar 3,6 jutaan USD yang telah direalisasikan. Melihat kondisi market cryptocurrency dalam sektor MemeCoin, ternyata hari ini nilai market cap secara gabungan dalam sektor MemeCoin memiliki nilai market cap sekitar 63,13 jutaan USD. Dengan kenaikan sekitar 0,61 persen, namun masih ada beberapa MemeCoin yang sedang terjadi koreksi dan salah satunya adalah Pepcoin. Dosecoin kali ini sedang terjadi penurunan sekitar 1,20 persen dan memiliki nilai market cap di 23,76 jutaan USD. Kemudian ada Shiba Inu yang sedang terjadi kenaikan secara signifikan sekitar 8,85 persen dan memiliki nilai market cap di 16,35 jutaan USD. Kemudian ada Pepcoin yang sedang terjadi penurunan lebih dari 8 persen dan kali ini Pepcoin memiliki nilai market cap di 6,44 miliar USD. Kemudian ada Doge Whip Health, Floki, Bong Inu, Baby Doge Coin dan juga beberapa MemeCoin lainnya. Dan sebelum terjadinya penurunan harga dari Pepcoin, gue telah memberikan sebuah informasi di dalam grup telegram bahwa adanya sebuah outflow ataupun aliran dana yang cukup besar yang telah keluar dari Pepcoin. Dan tentu itu merupakan salah satu indikasi akan terjadinya penurunan harga dalam Pepcoin. Namun sebelum terjadinya penurunan harga dari Pepcoin, gue telah melakukan take profit sekitar 10 persen dari nilai portfolio. Dengan salah satu tujuan, mengapa gue melakukan take profit dalam Pepcoin? Karena untuk menambahkan amunisi, jika sewaktu-waktu Pepcoin mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena tidak ada satupun proyek yang akan terus mengalami kenaikan tanpa adanya koreksi. Apalagi untuk Pepcoin yang telah mencapai all time high berkali-kali. Namun gue hanya sekedar memberikan informasi dan segala keputusan ada di tangan kalian. Apakah kalian akan mencoba untuk melakukan take profit atau mungkin kalian akan terus menahan Pepcoin kalian Sampai pada akhirnya, Pepcoin kembali mencapai ATH baru. Oke untuk informasi yang pertama, menurut salah satu media The Daily Hold.com Analis teratas membalik beris pada Pepcoin memperingatkan meme coin populer akan menyaksikan koreksi lebih dari 80 persen. Namun menurut asumsi gue sendiri, sekalipun analis teratas ataupun populer telah membalik beris pada Pepcoin Dengan persentatif penurunan 80 persen itu sangat mustahil akan terjadi. Yang dimana kali ini, naratif meme coin sedang mendapatkan popularitas. Apalagi untuk Pepcoin yang kemungkinan sebentar lagi akan segera terdaftar di salah satu bursa besar Robinhood. Seorang analis yang mengikuti terobosan kripto pada tahun 2023 berpikir bahwa Pepcoin sedang menuju ke level yang jauh lebih rendah Dan analis sidonim Donald mengatakan kepada 553 ribuan pengikutnya di dalam platform media sosial Twitter Bahwa Pepcoin tampaknya telah membuat terobosan palsu ke harga tertinggi baru. Dan sebelum penjual mendorong harga di bawah kisaran harga tertinggi Yang dimana harga tersebut yang telah ditargetkan oleh salah seorang analis ketika Pepcoin akan terjadi koreksi Berada di kisaran harga 0, ada 5 zero di belakang koma 99.59 USD Nah jadi salah seorang analis tersebut yang telah memprediksikan bahwa Pepcoin kemungkinan akan terjadi penurunan yang cukup tajam bahkan 80%. Dia pun juga telah mengatakan kepada 553 ribuan pengikutnya di dalam platform media sosial Twitter Sepertinya Pepcoin telah membuat terobosan palsu ke harga ATH ataupun tertinggi sepanjang masa sebelum penjual Akan mendorong harga Pepcoin di bawah kisaran yang telah diprediksikan Karena sebelumnya salah seorang analis tersebut telah memprediksikan harga Pepcoin pada tahun 2023 Dan mungkin prediksi tersebut telah berhasil terrealisasi dengan apa yang telah diprediksikan Ataupun yang sudah dianalisa dalam sebuah pergerakan harga Pepcoin Tetapi sekalipun adanya salah seorang analis yang telah memprediksikan bahwa Pepcoin akan mengalami penurunan yang sangat signifikan Sekitar 80% Gua masih cukup mulis terhadap Pepcoin masih memiliki potensi untuk mencapai ATH baru Karena tahun 2023 dengan tahun 2024 jelas-jelas berbeda Untuk tahun 2024 merupakan salah satu momentum untuk para pelaku pasar maupun investor yang ingin melipatgandakan uang mereka dalam industri kriptokaransi Sekalipun bull market sesungguhnya itu akan terjadi pada tahun 2025 Namun usut demi usut mengapa salah seorang analis tersebut memiliki pandangan yang cukup beris terhadap Pepcoin Dan ternyata salah seorang analis tersebut sedang mengidam-idamkan dari salah satu meme coin yang lain Bahkan secara tidak langsung salah seorang analis tersebut sedang mempomokan token tersebut Jadi berdasarkan grafik trader level support berikutnya untuk Pepcoin Tampaknya berada di kisaran harga 0,50 di belakang 0,65 USD Tapi ada pun sesama meme coin dojweb hat Dan alt mengatakan altcoin tersebut beris kecuali jika mencapai tingkat harga utama Dan hampir kembali ke kisaran rendah masih terlihat sangat buruk Namun akan terlihat lebih baik di atas 2,77 USD Nah mungkin itulah salah satu kesimpulan dengan adanya sebuah perspektif Ataupun analisa yang telah disampaikan oleh salah seorang analis teratas yang bernama Donald Kemudian untuk informasi berikutnya Mungkin ini merupakan salah satu pemicu dengan penurunan harga Pepcoin lebih dari 8% Yang dimana transaksi on-chain tersebut telah diperlihatkan Bahwa salah satu wallet dari pengembang Pepcoin telah berkali-kali melakukan penjualan Penjualan pertama kali telah dilakukan Tepatnya pada bulan Maret tanggal 10 At least di tanggal 11 Sekitar 4,85 bilion token Pep Kemudian penjualan berikutnya Telah dilakukan pada tanggal 24 Maret Sekitar 113 bilion Pepcoin Dan penjualan terakhir telah dilakukan Pada tanggal 26 Mei sekitar 15,385 bilion Pepcoin Jadi terhitung sejak bulan Maret hingga bulan Mei Wallet dari pengembang Pepcoin lebih dari 5 kali melakukan penjualan Dan inilah salah satu strategi maupun aliran dana yang telah dilakukan oleh wallet developers Pepcoin Pada saat melakukan penjualan Pertama Pepcoin telah dikirimkan melalui wallet pengembang ataupun wallet multi signature Kedalam salah satu wallet kemudian telah disebar ke dalam beberapa wallet Namun pada akhirnya penjualan tersebut telah dilakukan di bursa Binance Namun bukan berarti penjualan tersebut hanya dilakukan di dalam bursa Binance Begitu juga telah dilakukan di beberapa DEX dan salah satunya Uniswap Oke kali ini kita masuk ke dalam salah satu platform spotonchain.ai Dan ini merupakan salah satu tools yang sangat berguna Apabila kalian ingin mengidentifikasi dalam sebuah transaksi onchain Jadi secara total keseluruhan penjualan yang telah dilakukan oleh pengembang Pepcoin Ternyata ada sekitar 3,3 jutaan USD yang telah direalisasikan Namun masih ada sekitar 34,7 jutaan yang belum terrealisasi Dan secara total keseluruhan dengan nilai aset yang tersimpan di dalam wallet pengembang Pepcoin Mencapai sekitar 38,1 jutaan USD Dengan total persentatif melebihi di 913an persen Dan ternyata salah satu wallet pengembang Pepcoin bukan hanya menyimpan Pepcoin Begitu juga dengan beberapa memecoin yang lain seperti Braid dan juga Troll Kemudian inilah beberapa kali transaksi yang telah dilakukan dalam rencana penjualan ke dalam berbagai wallet Dan terakhir kali pengiriman tersebut dilakukan sekitar 2 hari yang lalu Sekalipun transaksi terakhir merupakan jumlah dengan relatif yang cukup kecil Namun transaksi sebelumnya yang telah dilakukan mencapai miliaran bahkan puluhan bilion Pepcoin Oke mungkin itulah informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Mengenai sebuah informasi yang cukup sensitif dari Pepcoin Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi Silahkan discuss di kolom komentar I'm picky, back to you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!